Tidur, makan, dan bergelantungan. Sungguh mengemaskan tingkah duo panda asal negeri Cina ini. Mereka beraktivitas dan bermalas-malasan di kandang baru mereka yang terletak di lantai tiga istana panda Indonesia. Tentu saja betah, karena istana panda ini dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Alhasil respon kedua panda ini pun positif. Terlihat dari nafsu makan yang tinggi. Dalam sehari, kedua panda ini bisa habiskan bambu rata-rata 10 hingga 12 kilogram. Bambu yang diberikan kepada hucun dan caito itu keeper dan dokter makan juga untuk tes. Pahit enggak atau apa enggak. Jadi kita tahu. Sebenarnya panda juga enggak terlalu suka yang pahit-pahit banget. Bambu petung, caito suka daunnya. Kalau bambu ampel, hucun suka batangnya. Jadi beda, mereka semua beda. Tingkah kedua panda mengemaskan ini sekarang telah bisa dinikmati pengunjung. Namun ingat, setelah masa trial opening ini tidak boleh menimbulkan kegaduhan dan mengambil gambar dengan menggunakan lampu blitz. Untuk mencegah panda menjadi stres. Pihak Taman Safari Indonesia serius perawat binatang khas negeri tirai bambu ini sejak jauh hari. Salah satunya dengan kirimkan karyawan ke negeri China. Caito dan hucun tiba di Taman Safari Indonesia 28 September lalu. Mereka ditempatkan di area khusus di perbukitan tinggi di wilayah Taman Safari Indonesia. Dua panda berusia tujuh tahun ini adalah hasil hubungan kerjasama konservasi satu antara pemerintah China dan Indonesia. Selama proses breeding law atau pengembang biakan, Caito dan hucun akan berada di Indonesia selama 10 tahun. Rencananya November akhir tahun ini, grand launching atau peresunian keduanya akan dilakukan. Francisco Dias, Sigit Wijaksono melaporkan untuk NET.